Semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Manokwari. Salah satunya adalah dengan digelarnya karnaval budaya yang diikuti oleh masyarakat dan ratusan pelajar dari berbagai tingkatan sekolah di Manokwari. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar karnaval budaya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang diikuti ribuan pelajar dan masyarakat umum. Pelaksanaan karnaval budaya mengambil start dari depan Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dan finish di depan kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan di Jalan Percetakan Negara. Para peserta karnaval budaya nampak mengenakan pakaian adat suku Nusantara serta beragam kalangan profesi. Para peserta karnaval yang dilepas oleh asisten satu set da Papua Barat kemudian menyusuri ruas Jalan Yosudarso dan Jalan Percetakan Negara. Penitia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tingkat Papua Barat, Margareta Rince Da Lopes mengungkapkan untuk membiahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, pihaknya menggelar karnaval budaya yang ditargetkan diikuti ribuan pelajar, mahasiswa, dan kalangan masyarakat. Sebelum karnaval budaya, pihaknya juga telah menggelar jalan santai bersama dan lomba gerak jalan. Selain itu, rencananya selama dua hari ke depan juga akan dilaksanakan sepeda santai yang mengambil start dari depan rumah sakit TNI Angkatan Laut dan finish DX kantor Gubernur Papua Barat di Jalan Siliwangi. Pada kegiatan sore hari ini, kita mulai pembukaan tadi dibuka oleh Bapak Asisten Saku dimulai dari rumah sakit Angkatan Laut, tepatnya jam 2 sore siang tadi. Awalnya kami memprediksi sekitar seribu peserta yang berikut dalam acara sore hari ini Ternyata melebihi pergahan kami, antusias dari masyarakat, dari adik-adik SD, SMP, SMA, di Manokawari memang luar biasa, sekitar 10 ribuan mungkin hari ini. Ini khususnya buat tingkat sekolah saya atau ada dari masyarakat umumnya? Ya benar, itu tingkat belajar dari SD, SMP, SMA, gak ada di Manokawari. Sementara itu, salah satu peserta karnaval, Krismon Alex Infanido, mengeapresiasi kegiatan karnaval budaya yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dengan demikian, para peserta dapat mengetahui budaya dari setiap suku Nusantara. Siswa SMK Negeri Tiga Manokawari ini berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saya kira ini kegiatan-kegiatan ini bermanfaat dapatkan buat mungkin harapan-harapan masyarakat-masyarakat, terutama buat anak-anak sekolah yang ada di tempat teman-teman. Menempat juga bagi kita semua, yang juga terlebih khusus dengan masyarakat. Supaya masyarakat yang belum begitu menyenang budaya, bisa langsung menyenangkan. Bisa melihat dengan mata kepala, langsung bisa mengetahui ini masing-masing dari bayi. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Natalindo Keruai mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lain yang akan kami tampilkan ke layar kaca Anda setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!